Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai ketemu lagi di channelnya aku Nenek Kembar ya Oke kali ini aku pengen tanya dulu nih siapa penggemar daripada produk Wardah Aku yakin produk Wardah ini kan sangat cocok ya untuk wanita yang berusia 30 tahun ke atas Tapi juga cocok untuk yang masih remaja Oke nah sekarang karena umur aku udah kepala 5 ya Jadi aku sangat senang kalau menggunakan produk Wardah ya Nah kali ini aku pengen one brand makeup tutorial produk daripada Wardah lagi Tapi kali ini edisi cushion Wardah Oke mungkin aku udah terlambat ya Masa-masa daripada cushion Wardah ini udah lama berlalu Tapi gak ada istilah terlambat ya kan untuk makeupan dan untuk tampil cantik ya kan Nah oke kalian yang sudah nonton unboxing belanja aku Beberapa waktu yang lalu di video aku ya Kalian sudah tahu bahwa aku ada belanja Ada tiga macam produk Wardah yang aku beli Ini cushion daripada Wardah ya Kemudian ini dari produk insta perfectnya Yaitu lip crayon dan eyeliner Oke ini tiga produk yang akan aku gunakan Tapi aku juga menggunakan seluruhnya insyaallah dari produk Wardah Oke nah aku mungkin Kemarin kemarin sudah nek sudah one brandnya Iya gak apa-apa Kemarin kan yang aku gunakan beda lagi ya kan Nah sekarang sekalian first impression aku Untuk menggunakan apa Cousin ini aku belum pernah menggunakan cushion Wardah Jadi aku gunakan di video kali ini Untuk percobaan pertama aku menggunakan Nah oke menggunakan cushion ya Nah aku akan menggunakan ini dulu sebagai primer ya Karena aku gak punya primer daripada Wardah Nah wajah aku udah kasih skincare aku ya Kalian sudah tahu skincare aku Sekarang aku menggunakan ini sebelum aku make upan Aku menggunakan gel ini Aloe vera gel daripada Wardah Oke karena ini one brand Jadi aku pengen menggunakan seluruhnya dari produk Wardah ya Tuh ini waktu lengket-lengket begini Harusnya kita cepat untuk menggunakan Oke sekarang aku akan buka Wardah yang ini ya Cousin yang ini ya Wardah banyak ya kan mengeluarkan cushion ya Nah aku dari sekian produk cushion Wardah Aku sangat tertarik dengan ini Oke Nah sekarang kita akan buka Oke ini ya Tuh sama seperti yang biasa Kemudian aku akan buka ini Nah tuh lihat Kalian lihat Lengket disini ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai ya Mumpung wajahku masih Apa Masih lengket-lengket ya kan Bekas aloe vera itu harus segera mungkin Oke aku akan Bismillahirrohmanirrohim Entah kenapa aku juga gak tahu Dari sekian produk Wardah Kenapa aku gak membeli cushion Wardah yang insta perfect ya Enggak aku sangat tertarik kepada ini Entahlah mungkin Mungkin karena aku mempunyai Bedaknya ya Ini aku mempunyai bedaknya ini Jadi aku pengen membeli yang ini juga Aku menggunakan set yang 03 ya Oke sekarang kita Eksekusi di wajah nenek tua ini ya Keren Bagus Jarang sih ya Produk Wardah itu jarang yang mengecewakan aku gitu Aku selalu puas dengan semua produk Wardah Nah sekarang ini penasaran aja Aku gak ada beli selama ini produk dari Wardah Sekarang aku pengen Apa Makeupan dengan menggunakan Wardah lagi One brand lagi Tapi kali ini edisi cushion Oke nanti aku akan bikin Video lagi edisi yang lain Daripada Wardah ya Wow Bagus Coverage nya Wajah aku yang tadi kalian lihat ya Kayaknya kusam gitu ya Sekarang coba lihat tuh Wuh Luar biasa Wardah emang Jago Nah ini dia hasilnya Coba kalian lihat Kelihatannya Flawless banget ya Aku menilainya Sangat flawless Seperti aku sudah bilang Bahwa aku sangat tergila-gila Dengan produk cushion Gak tau Gak tau kenapa aku sangat suka banget Dengan produk cushion ya Oke sekarang aku akan menggunakan Tuh kan Aku lupa Bentar ya Aduh Oke aku akan pinjam ini aja Aku lupa Beras aku Lupa nyiapin beras Oke Nah sekarang aku akan menggunakan Ini aku beli yang refill aja ya Aku gak beli yang Yang lengkap gitu Oke Sekarang aku akan gunakan Dengan Yang tadi 03 ya Ini yang Nomor berapa ya Oh sama 0303 Oke Aku lihat tadi Walaupun aku tanpa menggunakan Apa Tanpa menggunakan bedak Itu udah bagus banget Tampilannya Oke Aku gak Pengen banyak Menggunakan Ininya ya Jadi aku sedikit saja Coba Lihat Keren Aku gak punya kata-kata lain Untuk Wardah Selain keren Emang bagus sih Oke Nah sekarang Aku akan Menggunakan Eyeshadow Eyeshadow dulu ya Nanti alis Alis belakangan Eyeshadow dulu deh Ini yang Klasik Biasa ya Yang Kesukaan aku banget Yang klasik ini Oke Aku akan menggunakan Yang ini Aku gak menggunakan Ininya Aku suka Yang ini Sama ini Aku menggunakan Ini highlighternya Oke Taruh di pojok Kemudian di blend Kesini Kalian lihat gak Bagus banget Yang klasik ini Yang favorit aku Dari seluruh Produk Eyeshadow Wadah Ini yang paling Oke Menurut aku sih Kalian lihat Pigmentasinya Oke Nah sekarang Aku akan Menggunakan Kita bersihkan dulu ya Aku akan Menggunakan Yang ini Untuk di Tengah Oke Udah Sekarang aku akan Menggunakan Di bawah Mata Aku akan Menggunakan Yang ini Lagi Untuk di Bagian bawah Disambung Dari yang Tadi ya Gagok Tidak Terima kasih. Di sini, di sini, dan di sini. Cuma separoh mata saja. Kemudian aku akan menggunakan yang ini lagi untuk di bagian bawah sini sambung. Oke, nah sekarang aku akan di sudut mata. Menggunakan highlighter ini. Tuh, maaf, lepas ya. Ini saja sih yang aku kurang suka daripada ini. Padahal aku suka banget dari produk wadah eyeshadow, cuman cepat lepas itu. Kalian lihat? Nah, sekarang di atas situ, kemudian di sini. Baru diratakan dengan tangan, highlighter-nya di bawah alis. Alis belum ya, belakangan ya. Oke, nah sekarang di bagian hidung. Jadi eyeshadow ini aku gunakan untuk highlighter. Kalau yang ini tadi aku pakai yang mata yang ini dua ya. Kalian lihat? Keren. Oke, sekarang aku akan menggunakan eyebrow kit ya. Sekarang, apa, aku nggak punya pensil alisnya. Jadi aku akan menggunakan ini saja. Aku akan sikat dulu. Nah, kemudian aku akan menggunakan seperti biasa yang ini dan ini. Kalau menurut aku sih, kalau penggunaan ini cepat ya. Cepat banget. Tuh, kan udah praktis banget. Nah, terus yang di bagian depannya, ini aku menggunakan yang ini, yang di tengah. Aku nggak tebal ya. Biasa saja alisnya. Coba lihat kiri-kanan. Nggak terlalu tebal, karena memang aku nggak suka alis yang seperti bentukan apa gitu ya. Oke, sekarang aku sikat lagi untuk lebih meratakan. Nah, aku rasa udah cukup ya. Nah, sekarang aku akan menggunakan yang baru tadi, Instaperfect. Udah berapa menitnya? Udah nggak pernah bisa deh. Nenek kembar ini nggak pernah bisa make up-annya cepat. Oke, sekarang aku akan menggunakan eyeliner ini, yang dari Instaperfect ya. Supaya mataku lebih. Oke. 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 itu kan mataku jadi lebih tajam oke sudah sekarang aku rapikan dulu aku belum menggunakan ini aku belum menggunakan apa alis sudah tuh kan pelupa oh my god ininya aku lupa lagi menyediain beras oh iya ada berasku maaf oke aku akan menggunakan ini mohon maaf lagi lagi-lagi ini lepas tuh ini aku menggunakan yang seri apa ya ini ya blush on seri D ini yang favorit aku ini sangat pigment dan sangat cantik ya sisanya seperti biasa aku hijahi coba aku cerminan dulu ya huh wardah wardah keren banget aku melihat disini perbedaan yang entah ya hasilnya antara aku lihat di kamera dengan aku melihat di cermin secara langsung itu waduh wajah aku bener-bener flawless banget oke ini sudah nah sekarang sentuhan oh iya oke aduh mohon maaf goyang-goyang kameranya sorry ya aku akan menggunakan maskara daripada wardah juga alhamdulillah ya aku punya lengkap untuk produk wardah itu aku semua lengkap alhamdulillah dari ibarat kata dari ujung sini sampai ujung sini alhamdulillah aku punya semua oke sekarang sentuhan terakhir aku akan menggunakan lip crayon daripada wardah ini aku memilih yang 05 aku suka banget warnanya oke bentukannya seperti ini kalian lihat cantik ya kalau instaperfect memang cantik ya tampilan ininya cantik banget tadi yang mana tuh kan ini yang eyeliner tadi ini yang lip crayon sekarang aku akan menggunakan lip crayon sekarang aku akan menggunakan lip crayon bagus sangat lembut banget aku aku kalau udah terkagum kagum udah gak bisa bersuara lagi ini baru kali ini aku melihat ya dari sekian tutorial makeup aku baru kali ini aku melihat hasilnya yang sangat luar biasa di wajah aku ini ya coba coba kalian lihat tuh ya Masya Allah Alhamdulillah tuh aku merasa wajahku sangat sempurna bener-bener aku merasa wajahku sangat sempurna dengan olesan makeup daripada ini tadi dengan menggunakan apa kusen daripada wardah dan ini bedaknya satu pasang ini bener-bener sangat mampu membuat wajah aku yang udah berumur 50 tahun lebih ini menjadi seperti ini menurut aku bukan aku memuji diri aku hanya pada saat aku menggunakan makeup ini ya aku merasa wajahku jauh lebih muda jauh lebih flawless dan sangat natural bener-bener natural gak terlalu apa ya makeupnya ya kalau kalian bisa lihat sekarang berhadapan dengan aku langsung itu akan melihat bedanya antara dengan hasil yang di kamera aku gak tahu apakah kalian suka hasil yang di kamera sebagaimana aku menyukai hasil yang langsung begini coba lihat pascaranya tadi juga luar biasa eyeliner aku mengoleskannya tipis saja kemudian blush on sudah gak bisa dibilang lagi favorit aku banget dan eyeshadow juga yang klasik itu dan sekarang lip crayonnya benar-benar seperti aku gak menggunakan lipstick sangat ringan dan tipis di bibir aku benar-benar aku gak merasa aku ini pakai lipstick gak ngerasa memakai lip crayon demikian pula cushionnya gak merasa berat sama sekali di wajah aku ini gak kerasa sampai coba ya tuh benar-benar merasa yang biasa aja gitu ya oke demikian lah mohon maaf ya kalau video ini panjang ya ini tadi one brand makeup tutorial lagi lagi dan lagi aku menggunakan produk wadah kali ini edisinya cushion nah nanti insyaallah aku akan membuat lagi one brand wardah edisi yang lain ya oke aku akan menggunakan apa di video akan datang oke tunggu saja video nenek kembar selanjutnya ya terima kasih atas segala perhatian kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.